Oke di video sebelumnya kita sudah lihat bahwa macOS yang mohave nggak kompatibel di PC ini jadi disini kita akan install yang Hexiera kita masuk ke clover yang sudah kita buat lalu akan muncul pilihan sebagai berikut nah ada tiga pilihan yang ini Hexiera yang ini yang sebelumnya kita install dan setelah lagi reservoirnya dari sini kita pencet spasi aja buat langsung masuk ke firebox mode ini kita gunakan untuk melihat detail pada saat instalasinya apakah ada error atau enggak Oke nanti akan muncul tampilan seperti ini kalau kalian gak milih yang verbose mode tar munculnya yang logo Apple gitu Oh ya jangan lupa untuk men-set waktu kita jadi tahun 2018 soalnya kalau tahun 2020 nanti muncul error pada saat instalasinya Oke nanti muncul pilihan bahasa kita kita pilih English saja kemudian kita pilih yang disutility kita format lagi aja harddisknya supaya benar-benar clean jangan lupa buat backup datanya dulu ya Oke di bagian view kita pilih yang show all device nah di Samsung ini kita iris aja kita namanya jadi Mac OS Hexiera kemudian klik iris nah muncul hanya satu partisi yaitu partisi Mac OS Hexiera aja setelah itu kita klik partition dan di sini kita klik plus lalu ubah besarnya partisi di sini aku pilih pilih 65 GB buat Mac OS Hexiera dan sisanya buat Windows Oke kita klik apply aja lalu klik partition nanti akan muncul jadi dua partisi oke sudah selesai klik dan lalu close aja disutility nya lalu klik install Mac OS di sini nanti muncul tampilan seperti ini kita klik next aja lalu next lagi dan agree nah disini bedanya dengan yang mohef itu enggak ada pilihan customize nya jadi kita langsung klik di partisi nya lalu kita next aja nah biasanya disini butuh waktu sekitar 10 menit akhirnya setelah selesai nanti akan restart seperti ini dan kita masuk lagi ke clover pokoknya fesis clovernya jangan dicabut dulu yang dicabut itu fesis yang slaler high sierra oke disini kita pilih yang ini Hai dia nanti muncul tampilan kayak gini Ayo kita tunggu aja sampai selesai dan nanti akan muncul tampilan instalasi yang sebenarnya dari sini waktunya sekitar setengah jam juga jadi yang high sierra ini versi satu tahun di bawah mohef ya oh iya pastikan kalau misalnya di high sierra kita dapat pengalaman kayak yang yang di muhef itu kita download lagi OS dibawahnya satu tahun lagi nah di bawah yang high sierra ini ada versi sierra yang 10.12 jangan lupa juga untuk membuat USB installer Windows untuk dual boot kita selanjutnya disini aku menggunakan Windows 10 jadi bagi kamu yang enggak mau Windows 10 bisa pakai Windows 7 atau 8 atau 8.1 nggak apa-apa aku bikinnya pakai aplikasi Rufus bisa juga pakai aplikasi dari Microsoftnya langsung atau aplikasi pihak ketiga lainnya disini kita tunggu aja sampai selesai oke ini sudah muncul restartnya kita tinggal restart aja pastikan juga USB yang clover nggak dicabut-cabut kita masuk ke boot menu dan pilih USB clover yang sudah kita buat oke disini kita pilih yang boot from high sierra nanti akan muncul logo Apple kayak gini dan kita harus tetap menunggu sampai barnya itu penuh oke akan muncul pilihan negara dan kita set aja nih kayak set biasa iPhone atau Android gitu sih oke kemudian akan muncul home screen disini kita sudah selesai menginstall macOS nya bagi kalian yang cuma mau macOS aja stop sampai disini tapi aku akan melakukan dual boot jadi kita pilih yang disutilities untuk mempartisi lagi untuk nanti digunakan pada saat instalasi Windows pastikan untuk memilih format disnya itu ms2 fat supaya bisa di format pada saat instalasi Windows misalnya sudah selesai kita close aja lalu kita siapkan flash disk untuk Windows nya kita pastikan dulu bahwa file instalasi Windows nya sudah benar-benar ada di flash disk nya oke namanya Note 10 jadi kita sudah siap untuk instalasi Windows nya kita restart aja dan video instalasi Windows akan ditampilkan di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati